Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat dan tentunya masih dalam aktivitasnya di rumah masing-masing. Oke, baik. Kali ini kita bertemu lagi di daring pembelajaran TIK dengan materi pembelajaran yang baru. Nah, tetapi sebelum masuk ke materi pembelajaran kita yang baru, yang hari ini kita akan pelajari, Pak Guru akan sedikit mereview materi yang sudah pernah kita terima di pertemuan sebelumnya. Jadi, minggu lalu Pak Guru sudah memberikan kalian latihan soal. Nah, latihan soal materinya tentang bold, italic, dan underline. Nah, anak-anak tentunya mungkin sudah benar-benar memahami materi yang minggu lalu kita sudah terima. Nah, dari jawaban yang soal Pak Guru berikan itu, kalian hampir semuanya menjawab benar. Dan harapannya Pak Guru, kalian dapat memahami terus karena menu-menu tersebut akan kita terus gunakan. Oke, baik. Materi pembelajaran kita yang baru, yang hari ini kita akan pelajari adalah tentang font dan font size. Nah, kira-kira ada yang tahu enggak fungsi dari kedua menu ini? Nah, untuk anak-anak yang belum tahu ataupun yang sudah tahu, ini Pak Guru jelaskan kembali. Nah, untuk font adalah untuk mengganti jenis teks yang kita inginkan. Jadi, anak-anak bisa mengkreasikan bentuk dari teks yang kita miliki. Apakah agak lengkung-lengkungnya atau bagaimana atau lebih tebal tampilan teksnya itu bisa kita atur melalui font. Nah, kalau untuk font size itu untuk mengatur ukuran dari teks yang kita miliki. Apakah kita mau kasih lebih besar atau apakah kita mau kasih lebih kecil. Oke, paham ya? Nah, baik. Kita langsung saja ke menu yang pertama yaitu font. Nah, untuk font dan font size itu berada di toolbar home atau menu bar home. Ya, jadi tinggal kalian klik di sini. Nah, tapi pada dasarnya defaultnya atau bawaannya ketika kita buka Microsoft Office Word menu atau toolbar atau menu bar yang home ini kita sudah klik. Nah, jadi setelah kita klik menu home ini, kita arahkan mouse kita ke bagian sini atau di atas bold, italic, dan antara lain itu. Setelah itu, kita pilih yang bagian ini. Nah, disinilah jenis teksnya atau fontnya. Nah, setelah itu untuk memilih lebih banyak jenis teksnya, kita bisa mengklik anak panah yang ke bawah ini. Maka disini akan dikasih banyak pilihan jenis teks yang kita inginkan dengan bentuk-bentuknya yang keren-keren. Nah, misalnya nih, oh kalian mau lihat lebih bawah. Nah, kamu tinggal geser ke mouse kalian ke bagian atas ini. Kalian klik, setelah itu tahan, jangan dilepas mouse-nya ya. Kalian geser ke bagian bawah pelan-pelan untuk memilih jenis teksnya. Setelah itu, kita lanjut lagi. Nah, disamping sini adalah ukuran atau font size. Nah, font size ini seperti tadi yang Pak Guru sampaikan adalah untuk mengatur ukuran besar kecilnya teks yang kita miliki. Nah, ketika kita ingin mau lebih ukurannya, lebih dari 11 ini, kan di layar ini 11 ya. Kalau kita ingin lebih dari 11, itu kita klik anak panah yang di bagian kanan ini. Ya, klik baru pilih. Oke. Nah, disini pilihannya. Berbagai macam. Disini sampai 72. Nah, tapi apakah hanya sampai 72 saja ukuran yang kita bisa masukkan? Tentunya tidak. Jadi, kita bisa lebih dari 72 ukurannya. Misalnya, kalau kita masukin di 80, juga bisa. Tinggal kita tidak perlu mengklik anak panah di bagian ini. Tinggal kita masukkan di bagian kotak yang ini. Misalnya 80 ya, kita masukin 80. Oke. Nah, maka lihat disini. Yang kedap-kedip atau kursornya disini. Besar tampilannya untuk mengetik. Tetapi kalau kita ingin 12 saja ya, tinggal kita pilih 12. Nah, seperti itu ya. Maka dia akan kembali mengecil. Coba kita misalnya, misalnya contoh Pak Guru suruh kalian mencari atau memasukkan teks dengan ukuran 13. Disini kan ada 13 ini ya. Langsung ke 14. Nah, jadi kalian tinggal ketik aja 13. Nah, maka secara otomatis nanti akan membesar kembali. Oke. Paham ya, Nana ya? Harapannya Pak Guru kalian paham. Nah, sekarang kita akan coba praktekan. Nah, yang pertama ini kita ubah dulu menjadi 12. Setelah itu kita ubah juga untuk font-nya kita pilih yang mungkin Pak Guru pilih Times New Roman. Pak Guru klik. Nah, maka secara otomatis disini akan berubah Times New Roman. Sorry, hampir Pak Guru bilang New Normal ya. Nah, ini teksnya ini Times New Roman. Dan untuk font size-nya itu 12. Nah, sekarang kita akan coba ketik. Nah, ini judulnya contoh ya. Indahnya Pelangi. Nah, maka teks yang kita tadi buat, yang kita ketik ini mengikuti jenis teks yang kita pilih. Nah, misalnya kalau kita ingin merubah tetapi kita sudah mengetik duluan. Gampang saja. Anak-anak tinggal block lagi. Cara untuk block, kalian klik kiri pada mouse. Setelah itu kalian geser. Nah, sampai bagian mana yang kalian inginkan. Oke. Setelah kalian sudah block, kalian pilih lagi font-nya. Jika kalian ingin ubah kembali ya jenis teks-nya atau font-nya. Nah, ini kalian ingin pilih ini. Algerian. Nah, maka kalian klik. Maka secara otomatis, jenis teks yang kita punya tadi akan berubah jenisnya, bentuknya. Nah, seperti ini ya. Setelah itu, kita ingin ubah lagi. Ya, kita block lagi kayak tadi. Nah, block. Setelah kita block, baru kita pilih yang lain lagi. Nah, contoh yang ini. Seperti ini. Oke. Nah, apakah Pak Guru ketika kita memilih satu font, apakah semuanya harus menggunakan satu font itu saja? Atau bisa kita kreasikan menggunakan font yang berbeda? Tentu saja bisa. Jadi, anak-anak boleh ketika misalnya paragraf satu atau judulnya kalian ingin gunakan Times New Roman, setelah itu yang paragrafnya kalian ingin gunakan jenis font yang berbeda itu bisa. Oke. Tergantung kreasi, tergantung tugas yang Pak Guru berikan kepada kalian. Oke. Paham ya? Kita coba ini lagi Pak Guru lanjut lagi ya. Pak Guru enter nih. Pak Guru enter ke bawah. Pak Guru ingin menggunakan font yang berbeda. Misalnya, ini kan indahnya pelangi. Nah, setelah itu Pak Guru masukkan lagi teks. Hujan deras. Nah, anak-anak, disini kan jenis teksnya kan masih yang sama seperti yang di atas. Nah, terus bagaimana kalau ingin kita ubah yang lain? Nah, kita blok teks yang kita ingin ubah. Blok lagi. Oke. Blok pelan-pelan. Klik kiri pada mode. Lalu kalian geser. Lalu, kalian pilih jenis teksnya. Oke. Pilih yang kalian inginkan. Oke. Contoh saja ini Pak Guru pilih yang... Aharoni. Nah, maka secara otomatis... Oh, sorry. Belum berubah ya. Kita blok kembali. Kita ulang blok. Coba kita ganti. Share. Nah. Ya. Ini bisa nih. Aharoni. Kita blok. Setelah itu kita pilih. Yang mana ya? Masaharoni dah. Arial black ya. Kita pilih Arial black. Maka secara otomatis jenis yang kita pilih itu akan merubah jenis teks yang kita punya tadi. Nah, tampilannya seperti ini. Oke. Nah. Lanjut ya. Paham ya sejauh ini ya. Sekarang kita akan coba merubah ukuran dari teksnya. Nah, contoh saja ini. Yang kita gunakan yang dua teks yang sudah kita ketik saja ya. Nah, untuk merubah jenis teksnya atau ukuran fontnya. Kita blok lagi. Nah, kita blok lagi. Lalu kita pilih font size. Kita klik anapan. Misalnya kita ingin lebih besar ya. Akan Pak Guru ingin 18. Maka kita geser mouse kita ke 18. Lalu kita klik. Maka secara otomatis huruf yang tadi kita sudah blok atau teks yang kita blok itu maka akan mengikuti ukuran yang kita pilih tadi 18. Nah, contoh lagi. Kita blok lagi yang bagian bawah ini. Kita ingin kasih lebih besar lagi dari yang atas. Kita blok. Klik kiri pada mouse. Lalu geser sampai yang kita inginkan. Kita pilih. Nah, ini kan masih 12 nih. Kita pilih di atas dari 18 yang tadi kayak tadi ya. Nah, kita pilih. Contoh saja. Pilih 36. Maka secara otomatis teksnya ini akan lebih besar dari yang di atas. Tadi yang di atas teks yang ini kan 18. Kalau yang ini 36. Ada perbedaan kan? Nah, ada dong. Jadi, seperti itu anak-anak. Menu font seperti ini ya. Untuk merubah jenis teksnya. Setelah itu font size. Itu untuk merubah ukuran teksnya. Anak-anak ketika misalnya nanti kalau Pak Guru suruh membuat sebuah cerita. Kalian bisa terlebih dahulu memilih dulu jenis teksnya atau fontnya. Baru kalian pilih font size-nya. Baru mulai mengetik. Tidak apa-apa. Oke, seperti itu. Jadi, kalian pilih dulu font-nya. Lalu font size-nya. Barulah kalian mulai mengetik. Nah, ini yang tadi Pak Guru lakukan sebagai contoh saja. Untuk anak-anak mengetahui fungsi dari font dan font size. Oke, paham? Harapan Pak Guru kalian paham. Nah, kalau sudah tinggal kalian simpan deh. Klik office button. Setelah itu pilih shift S. Lalu kalian klik. Nah, masukkan dari namanya. Ya, pilih dulu lokasinya di mana kalian ingin simpan. Nah, ini Pak Guru pilih di dokumen. Baru Pak Guru masukkan namanya. Misalnya, font dan font size. Nah, seperti ini ya. Ini begini penulisan untuk font dan font size. Lalu, kalau sudah, kita klik save. Nah, oke. Ini dokumen kita sudah tersimpan ya. Kita lihat di sini. Tadi kan dokumen satu. Sekarang sudah berubah jadi nama yang kita inginkan. Ini berarti tandanya sudah terhasil proses menyimpannya. Oke? Sekian dari Pak Guru. Harapan Pak Guru kalian paham apa yang Pak Guru sudah jelaskan hari ini. Semoga di pertemuan berikut ketika Pak Guru berikan kalian latihan, kalian bisa mengerjakannya dengan baik. Oke? Nah, case you. Di pertemuan yang berikutnya. Bye-bye. Selamat pagi.